Di suatu desa, tinggal seorang janda bernama Mandirubaya yang hidup bersama anak laki-lakinya, yaitu Malin Kundang. Sejak kecil, ia sangat dimanja oleh ibunya dan tumbuh besar menjadi seorang anak yang rajin sekaligus penuruh. Mbak, mbak, mbak lagi ngapain? Lagi lipat-lipat jari, mbak. Mbak, aku mau izin pergi merantau kerja belum lagi? Loh, buat apa merantau, Malin? Dinyari kerja. Oh, di sini juga banyak kerja. Kenapa nggak kerja di sini aja? Di sana kerjanya bisa meneretakan banyak uang, mbak. Yaudah, kalau itu emang keputusanmu, hati-hati di jalan ya, mbak. Nggak, mbak. Kan Malin lagian juga udah dewasa, udah bisa menjaga diri. Malin janji bakal bawain uang, selepas dari sana bawain uang, dan bakal membahagiain hidup kita, mbak. Yaudah, sana siap-siap di dulu. Ya, mbak. Makasih. Malin kundang memulai perjalanan merantau-nya, diawali dengan mencari pemilik kapal yang bersantar di tepi laut tersebut. Pak, pak. Bapak ini kapten kapal ini, pak. Bukan, saya nakodanya. Ada yang bisa saya bantu. Saya ingin menumpang kapal ini buat pergi merantau. Apakah boleh, pak? Coba saya tanyakan ke kapten kapal ini dulu. Ya, pak. Siap, pak. Selamat duduk di sini. Nah, kapten kapal, mengizinkanmu untuk ikut. Ya, pak. Baik, terima kasih, pak. Kalau bareng-barengmu, ayo ikut kapal. Ya, pak. Ibu Malin kundang, Mada Rubaya, setiap hari menunggu kepelangan anaknya. Dari tujuh hari menjadi dua minggu, dua minggu menjadi satu bulan, dari satu bulan menjadi enam bulan, enam bulan menjadi satu tahun, dan satu tahun menjadi enam tahun. Lalu pada suatu hari... Permisi, Ibu. Apakah ini benar ibunya Malin kundang? Iya, benar. Kamu siapa, ya? Saya nakodanya membawa anak ibu untuk merantau. Tapi saya sudah tidak menjadi nakodanya di kapal itu lagi. Makanya saya pulang kemari. Oh, iya. Bagaimana kabar anak saya? Anak ibu sukses. Dan menikah dengan gadis yang gagal kaya. Syukurlah kalau dia sukses. Apakah kamu tahu dia kapan pulangnya? Bagus, kalau untuk itu saya tidak tahu. Beberapa hari kemudian, datanglah kapal yang megah. Lalu pemilik kapal tersebut dan beberapa awak kapal menuju ke desa. Warga desa termaksimandir Rubaya pun heboh. Dan berkumpul menggerubungi rombongan kapal tersebut. Akhirnya kamu pulang, nak. Kamu siapa? Tidak mungkin kami kepadamu ke dini sini. Tidak mungkin kamu bukan si Bokku. Memang ini bisanya si Bokku, tapi kamu bukan si Bokku. Ini si Bokku, nak. Si Bokku yang telah menunggu ke pulanganmu. Apa kamu lupa dengan janji-janjimu, nak? Tidak mungkin kamu bukan si Bokku. Ini si Bokku, nak. Bokku yang telah menunggu ke tempat itu. Terima kasih. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!